Intro Halo sahabat isigro, kembali lagi bersama saya Herdy Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas Planter Bag Bahan HDPE dan Planter Bag Bahan PP Intro Baik, kali ini kita akan bahas Planter Bag dari Bahan HDPE dan Bahan PP Seperti yang teman-teman ketahui Planter Bag itu sebagai pengganti dari pot atau drum bekas Nah, seperti ini contohnya Intro Baik, seperti yang tadi saya informasikan Kita akan membahas Planter Bag dari Bahan HDPE dan Bahan PP dan ada satu lagi dari bahan non-woven Tapi untuk non-woven kita tidak akan bahas kali ini Mungkin kita akan bahas di lain waktu ya Intro Yang pertama Ini bahan HDPE Sebenarnya bahan HDPE itu ada tiga Ada warna hitam, hijau, dan juga warna putih Cuma karena kita kebanyakan ordernya warna hijau dan permintaan pasar itu lebih banyak warna hijau Dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing Jadi kita produksi banyaknya pakai warna hijau Ini adalah bahan HDPE Bahan HDPE ini kekuatannya bisa 7-12 tahun Bahkan ada testimoni dari beberapa konsumen yang sudah pakai itu bisa sampai 15 tahun Bahan HDPE ini sangat kuat Khususnya di cuaca ekstrim Baik itu iklim tropis Ataupun ekstrim di cuaca panas Oke Saya jelaskan untuk Planter Bag HDPE warna hijau Memang ketebalannya itu berbeda Jadi saya infokan Ketebalannya itu dibagi menjadi dua Untuk 75 liter ke bawah Itu ketebalannya itu kita pakai 140 GSM Dan 75 liter ke atas kita pakai yang 200 GSM Kenapa kita bedakan? Karena mengikuti kapasitas dan kekuatan dari media tanam yang akan dimasukkan ke Planter Bag tersebut Jadi teman-teman semua Tolong dicermati Dan pastikan kebutuhannya berapa kapasitasnya Berapa liter yang akan dipakai Baik selanjutnya Saya akan bahas Planter Bag dari bahan PP Atau Polity Land Ini contohnya Bahan PP ini Kami produksi sebenarnya ada dua warna Warna putih dan warna hitam Tapi kembali lagi Karena banyak permintaannya warna hitam Dibanding warna putih Jadi kami banyak memproduksi warna hitam Bahan PP sendiri Kami buat Sama standarnya dengan pabrikan Jadi bukan dibuat dari bahan bekas Atau daur ulang Makanya Bahan PP ini Planter Bag PP ini Untuk teman-teman semua Sahabat Isigrow Nggak usah khawatir Ini bersih Dan ramah lingkungan Jadi pemakaiannya pun aman Standarnya pun jelas Kami pakai standar pabrikan Untuk ketahanannya Ini bisa tahan 5-7 tahun Teman-teman mungkin bisa dicek Untuk planter bag PP hitam ini Nanti bisa dibuktikan Bahwa bahan kami itu bersih Bukan dari daur ulang Baik Untuk bahan PP sendiri Teman-teman sahabat Isigrow Nggak usah khawatir Karena Kenapa bahan PP ini bisa kuat 5-7 tahun Standarnya sama dengan bahan HDPE Bukan dilihat dari tebal atau tipisnya bahan Tetapi dari laminasinya Nah bahan PP yang punya kita ini Laminasinya sangat bagus Laminasi terbaik Ya bisa tahan dari 5-7 tahun Baik Untuk sahabat Isigrow semua Saya invokan Jangan ragu untuk memakai produk planter bag Isigrow Kenapa? Karena produk Isigrow Sudah dipakai oleh 28 negara Dan sudah dipakai cukup lama Terbukti Bahwa produk kami kualitasnya sangat baik Untuk pemakaian produk Isigrow Teman-teman Bisa pastikan bahwa planter bag yang Anda pakai Ada label Isigrow-nya Ya Jadi untuk produk Isigrow yang asli Teman-teman bisa cek Ada label Isigrow-nya Baik Terima kasih Buat teman-teman semua Kali ini kita sudah bahas planter bag Dari bahan HDP dan bahan PP Kita akan bahas selanjutnya Untuk produk-produk Isigrow lainnya Terima kasih Selamat berkebun Dan Isigrow menghijaukan dunia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.